Guys, selamat datang di The Great Crypto Adventure. Kali ini suasananya happy. Semuanya hijau, cerah semua. Semuanya senyum sih. Semoga bertahan lengket. Kita akan bahas berapa topik penting. Mungkin juga ini topiknya jadi sebab tebalnya hijau sekarang. Topiknya pertama ada China, yang lepas likuiditas ke market. Habis itu CZ, bebas penjara. Sudah-sudah sudah bebas. Terus Binance sekarang rajin listing MemeCoin. Terus juga ada Trump, yang belakangan pernyataan-pernyataannya super pro ke kripto. Nah, kali ini aku punya tiga teman diskusi. Teman baru nih. Ada Andy, founder Loka Mining. Project Bitcoin Native Yield. Barusan balik dari event Chained Fusion Day di Nashville, Amerika. Setahu aku jadi speaker. Ada Yonatan Dinata, algorithmic trader. Oke, jadi sekarang meski dia lagi kelihatannya nyantai, ngobrol, background serba kuning. Ada Army Algo-nya tuh lagi asik trading otomatis tuh di belakang layar. Terus ada Satya, budak korporat Web3. Setauku juga ahlinya airdrop. Setauku kemarin sempat jadi pusat drama tuh. Pas lagi seru, sinetron, gajah airdrop di X. Enggak, enggak. Guys, welcome guys. Itu bercanda aja. Gimana feeling market kalian saat ini gimana? Feeling kalian gimana di market? Apa lagi ada posisi atau apa langkah-langkahnya sih? Boleh share gak sih? Siapa dulu nih? Kalau yang udah ngomong Algo ya aku monggo lah. Aku dulu mungkin, aku dulu mungkin nanti. Karena aku yang paling ini cupu nih. Nanti akan disusul oleh Pak Yonatan. Oke. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih dulu. Udah dikasih kepercayaan. Diundang. Ngobrol-ngobrol sampai hari ini. Terima kasih, apresiasi banget. Nama aku Satyal. Jadi udah dikasih perkenalan sedikit. Kalau mungkin feeling market sih. Aku tetap ada sedikit patokan sama hasil risetnya Pak Yonatan. Kebetulnya sudah di-share dari bulan. Juli atau Juli itu ya Pak? Juli ya. Itu kalau mungkin nanti temen-temen disini yang nanti nonton. Bisa lihat saya Pak Yonatan udah kasih insight luar biasa bagus. Karena mungkin masa-masa sekarang dari Q2, Q3 ini masih mungkin ini ya. Masa-masa konsolidasi ya mungkin. Nanti kita akan melihat secara cahaya mungkin akhir tahun ya Pak. Kuartal terakhir mungkin ya Pak ya. Nanti akan dikupas nanti sama Pak Yonatan untuk kondisi market. Sok. Siap, siap. Terus kalau lu gimana Sat sendiri? Maksudnya lu udah, FOMO lu udah keluar belum? Udah serok semuanya belum? Udah jual rumah beli koin atau gimana sih? Kebetulan, kebetulan kalau aku sendiri sih mostly portfolio itu ke Ethereum Pak. Jadi tetap di-chill-chill Ethereum tuh. Karena kan, nah tadi ya kerempuan yang disebutkan di awal, aku kan budak korporat. Teri ini kerja di beberapa crypto project. Nah itu untuk kita dapat gaji, ketika kita dapat gaji dari proyek tersebut, biasanya kita sisihkan ke Ethereum. Karena di Ethereum ini nanti PTH ini, maksudnya akan bekerja ke platform DeFi, lending dan segala macam, untuk spekulasi agrope juga. Jadi tetap nomor satu tetap di Ethereum sih Pak. Noted. Gitu. Kok agak boring banget sih kalau Ethereum doang? Yang lebih funky lah gitu. Aduh, karena apa ya? Funky gitu ya, aduh. Sebenarnya kalau backstory gitu sempat nyobain kayak memes gitu-gitu. Kurang ini kali ya Pak, kurang hoki dan lain-lain. Kita sempat ada, dulu kan aku punya komunitas gitu ya. Kita sempat riset bareng, tapi pasti yang ketinggalan tuh aku. Jadi, mulai sekarang udah masuk ke yang, apa namanya, pasti-pasti lah ya. Bitcoin, Solana, Ethereum, ya. Mungkin agak bebasan kan, tapi gitu sih mungkin ya. Karena mungkin nggak mau faktor risiko yang terlalu tinggi juga, ya. Aku pribadi sih seperti itu. Ini cocok sama usia juga loh ya. Udah mau yang pasti-pasti gitu kan, pasti. Tidak punya anak, tidak punya istri, aduh. Tidak mau pensiun, entah lagi ya. Umar, umar. Aduh. Anaknya gitu sambil. Karena kan Ethereum ini kan bisa untuk kerja istilahnya. Maksudnya apa ya? Kitanya udah menghasilkan uang, dapet Ethereum gitu ya. Dapet Ethereum, Ethereum-nya bisa untuk misalkan kita lending di platform lending, kita borrow aset untuk mengolah aset lagi di beberapa platform, terutama platform yang masih early gitu ya. Ya, itu potensinya raskal besar untuk gain ke depannya gitu, Pak. Oke, noted, noted. Gamenya di situ. Kalau Mr. Algo gimana? Apa pertanyaan lupa? So, market ya? Market sih kan sudah. Udah masuk posisi sih. Kemarin kan aku ada sempat post tuh yang kayak Altezer. Kapan ya? Habis itu kan waktu Altenya sudah masuk posisi, aku juga sudah ada Algo untuk masuk hampir semua sih. Ethereum, Solana, BTC. Tapi kemarin kayaknya tiga hari lalu BTC-nya sempat close. Tapi aku tuh tetap ada posisi Bitcoin. Karena kan aku banyak-banyak kan di CoinM kan. Kalau sekarang kemarin habis jebol 65 ya, aku rasa sudah ini nih, sudah fix, pulis ya. Kita menuju 200 ribu kali ya. Bang, 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 bang. Bang, 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 bang. Gue pencet rata kanan ya, 200x tuh gak benar. Super mega ya nih Pak ya. Langsung PPC-nya ganti loh. Jadi kayak super star. Mulis, mulis. Kalau crash, lucu sih. Tapi berarti lu tetap ke Big 3 ya, mainnya ya? Maksudnya kayak 8, Solana, BTC gitu. Sisanya sih meme lah. Sisanya meme. Noted, noted, noted. Kalau Andy gimana? Aku ini sih ya Pak, indifferent aja sih. Sudah dari dulu sudah ngalamin fase bulis, beris gitu. Terus yaudah emang kayak gitu sakelnya gitu. Ya. Kalau mungkin beberapa bulan yang lalu sih, tahun kemarin gitu, masih aktif di algo trade juga gitu. Terus. Tapi. High frequency itu. Jadi HFT. Dia malah agnostik artinya gak peduli algonya yang scanning ini. Scanning yang high volatility coin gitu. Against coin M. Against Bitcoin gitu. Dan sama itu sama. Jadi itu. Tapi kalau beberapa bulan terakhir gara-gara ini ada project ini, ada company baru gak sempet sama sekali trading gitu. Karena kalau aku trading itu yang justru yang ribet tuh ngurus infrastrukturnya sih. Jadi kayak karena high frequency gitu harus servernya harus deket sama ini apa, sama exchange-nya di Jepang gitu. Ngurusin AWS-nya, ngurusin ini-nya gitu. Ngurusin infranya buat itu gitu. Jadi ini lagi gak trading, tapi posisi selalu ya di Bitcoin sih. Ya gak pernah jual juga dari dulu gitu. gitu. Terus. Berarti kamu punya server khusus ya dulu ya? Yang khusus buat HFT, ada maintain servernya gitu. Iya. Itu kayak dulu side project kalau weekend gitu sih. Terus. Jadi ada, ya deploy server khusus itu untuk di situ. Karena high frequency itu jadi kayak tiap spike gitu. Dia ngambil cuman kecil-kecil gitu. Kayak 2%, 1%, 2%, tapi otomatis gitu. Jadi begitu ada spike, dia langsung ngambil gitu. Ya gitu sih, spike-spike gitu. Jadi semakin volatile, semakin cuan gitu. Dan gak peduli koinnya apa gitu. Aku juga, I don't even know itu tokennya apa, gak jelas gitu. Tiap minggu dia reset lagi gitu. Nambil yang high volatility gitu. Kedalam range. Itu dulu kayak gitu. Jadi kalau ditanya aku waktu itu, itu main apa gak tau juga, gak inget gitu. Bisa ambil posisi ratusan, even dalam seminggu bisa, berapa ribuan trade gitu lah. Dalam beberapa hari gitu. Oh jadi, intinya tuh kriterianya volatility ya, bukan koin apa. Volatility, iya. Jadi dia scan sendiri ya? Dia ada scanner ya? Dari exchange ini yang volatility-nya naik, langsung dia ke sana gitu? Iya, aku bikin sendiri sih, scannernya. Jadi kita grading dari, dari apa, bikin scoring kan. Jadi kan kalau HFT itu kan, sebenarnya kita, yang dicari itu yang, yang dalam range, tapi high volatile gitu. Karena setiap volatile kan dapet cuan di situ kan. Jadi nyari, di scoring high volatility, volumenya ada, terus, apa, dalam range gitu, dalam seminggu terakhir gitu. Yaudah gitu. Ya jadi, dari 267 pair di Binance, kalau nggak salah nanti diambil, paling 10-20 gitu. Yang kriterian itu. Itu kan tiap mingguan berubah tuh. Gitu. Itu dulu, dulu aku gitu. Tapi, nggak sempat karena, itu tuh yang, yang ribet itu malah ngurus infrastrukturnya lah. Jadi, tau-tau servernya. Jadi lagi dalam posisi, dibayangkan, yang bikin rugi itu kadang-kadang, kalau lagi dalam posisi gitu, servernya macet gitu. kena, kena brute force, atau gitu. Itu, kacau. Kayak gitu sih. Oh, Guys, tapi kalau, aku pengen dapet feel, kita ngomong balik ke market ya. Aku mau dapet feel kalian, kalau, Yonatan kan, aku nangkep, karena udah tembus 65 ribu, rasanya ke atas terus kan. Pokoknya lebih panjang lah gitu ya. Kalau, Andy sama, Satya gimana? Feeling-nya? Aku sih, ya, yaudah sih. Kenapa ini, gue ada penuh keraguan gitu. Gue tanggup ya. Bagus gitu, tapi kalau turun, yaudah, terima aja gitu, udah biasa gitu sih. Udah, udah terlalu sering ini ya Pak, yang turun, jadi udah kayak, udah gitu lah. Udah mati rasa, udah mati rasa. Iya mati rasa, bener. Udah mati rasa. Tapi ada, sebenarnya ada satu yang, yang satu, satu strategi, ini sih, kalau Bitcoin, atau alt, atau whatever sih, itu yang, kayaknya Bitcoin sih, yang aku penasaran, belum sempat mau nyoba gitu. Jadi pake, fear grid index aja gitu. jadi sih, pake, iya, fear grid index, tapi di automate, di automate aja. Jadi, tradingnya slow gitu lah. Jadi, kalau misalnya fear, di scoring itu, fearnya semakin, fearnya semakin tinggi, itu kita belinya semakin gede gitu. Jadi, kalau waktu gridnya naik, baru dia melepas gitu. Udah dari itu aja gitu. Karena, trading itu kan sebenarnya, kan itu, kalau short term, itu kan zero sum kan. Kalau, iya, jadi, pastikan kita sebenarnya against, psychology, NASA kan. Jadi, ya itu, itu menurutku sih, menarik untuk dicoba. Belum sempat aja sih. Sebab, kayaknya, bikin scriptnya itu, paling cuman, maksudnya cuman beberapa jam, di deploy gitu. Tapi, gak sempat beneran. Terus, deploy terus yaudah gitu. Kok, kok jadi gue yang, ngomong ya. Ya gitu lah. Ini menarik, menarik, semuanya lagi. Kalau fear and grid, kalau ilmu yang keren, gimana? Kalau fear and grid, aku pernah backtest di Tading View. Cuman, aku gak beli waktu fear sih. Aku belinya waktu, ketika dia mulai, awal-awal grid, dia baru beli. Itu bagus juga. Oh, iya, iya, iya. Ya, confirm, confirm bull kan harus dari situ kan. Iya, karena nyari, ini ya, pas mau baliknya ya. Iya, soalnya aku mau dari breakout, jadi gak, agak biasa. Kalau beberapa orang kan, sukanya belinya di support. Nah, itu pakai fear bener. Iya, iya. Beda fase. Oke. Kalau strategi, Jonathan kan, nyari bull run-nya kan. Kalau strategi, nyari sideways-nya kan. Pas lagi musim saya, pas bawah. Tapi setauku kalau fear and greed kan, sekarang yang umum kan, nariknya dari satu website apa gitu ya, yang alt-fins itu kan di refresh-nya 24 jam sekali kan. Dia ambil metrics. Iya, makanya itu very slow, itu strateginya emang daily candle gitu. Jadi ngomongin, kita ngomongin horizon-nya ya bulanan gitu. Jadi, pas lagi fear-nya gede-gedenya gitu, mungkin itu juga trading-nya, kayak dalam setahun cuman beberapa kali gitu. Kenapa nggak, kenapa nggak ini sendiri? Nggak, kan yang dari website itu kan juga, ambil metrics-metrics sendiri kan. Kalau udah bikin script, maksudnya kenapa nggak sekalian aja bikin script, yang itu semuanya, kita yang bikin sendiri, kita yang full API-nya kan. Iya, tapi data fear and greed itu, harus dari sentimen sih. nggak bisa dapet dari, nggak bisa dapet dari technical kan, nggak bisa dari technical analysis kan, kalau fear gitu kan. Itu ngeliatnya dari data sentimen, di Twitter lah, dari ini, news segala macam gitu. Ada historical datanya nggak? Nggak, nggak tahu aku. Nggak susah deh. Nggak ada, karena itu, harus manual full API setiap hari gitu. Jadi, ada story sendiri kan. Iya, harus manual full API setiap hari, baru ada story-nya sendiri. Iya, tapi, pastinya ada sih, tapi API-nya itu sendiri kan, kita harus cari tahu juga kan, dari, kalau, ya, first principle kan, sebenarnya, datanya itu diambilnya dari apa gitu. Itu juga nggak tahu sih, rasanya. Racakan dia tuh, yang bisa dapet sih gitu kan. Iya. Oke, noted, noted, asik-asik. Kita, nyambung ke, apa, ke berita terbesar berikutnya nih. Sizi, udah bebas penjara gitu, aku denger-dengar. Iya. Selamat Sizi gitu kan. Hari ini tuh, hari ini tuh bebas. Wah, di tahunnya sudah 66, 66, 300. Wah. Bagus. Ini, langsung ini aja, Sama-sama dapat notifikasinya. Yonatin ngomong gini nih, sebenarnya lagi lihat algonya nih kan. Wah, udah cuanya banyak banget. Iya, sambil pantal. Sambil lihat TNL lah. Aduh, aku seneng dong. Itu. Sudah puluran lah ini. Wow. Wih. ya, 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 ya. Ini, kalau yang Sizi bebas nih, jadi, go, go, go. Gimana? Kenapa Sizi? Gimana? No, 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 no. Go, Seth. No, no, no. Apa, go, go, go. Go, go. Go ahead. Lut. Nggak, nggak apa-apa, ngomong aja kenapa. Oke, jadi, yang itu menarik sih, yang Sizi itu. Karena, sebetulnya kan dijadwalkan tanggal 29 ya, tanggal 29 itu, tapi kan WKN. Kebetulan, karena ketentuannya, kalau di WKN itu, nggak bisa untuk pengurusan segala macam. Jadi, akhirnya, hari ini nih, jadi, mungkin kalau di sana, mungkin, malam ini ya, kalau di waktu itu, hari ini bakal bebas, atau mungkin bahkan sudah dibebaskan, hari ini. Jadi, itu bakal jadi satu event, apa ya, event yang menarik juga, untuk market crypto ke depannya sih. Untuk MIRS, mungkin salah satunya juga sektor MIRS. Karena, Sizi kan, istilahnya, dia, BNB juga, icon, apa, dia tuh icon culture-nya, kripto juga. Jadi, nggak mungkin nggak ada pergerakan gitu, istilahnya, kalau misalkan, dengan, biasanya Sizi. Terus, ada yang tahu nggak, ada coin-coin apa gitu, yang lagi digoreng, gara-gara itu, atau baru mau digoreng gitu kan, biar bisa, kedapetan gitu. Kalau MIR, ikut-ikut. Nggak tahu, tapi aku bisa confirm itu, si sentimen itu. Karena, dua, jadi, kemarin, di Bali, itu ada, ada beberapa lagi, orang dari, beberapa exchange gitu, dia, tiap ada project, itu apa gitu, dia tuh encourage untuk, rilis token-nya itu, di September, atau Oktober gitu, Oktober mungkin. Kenapa? Karena Sizi bebas gitu. Jadi, pasti, hijau gitu. Terus, even, kayak, aku, kapan ada, ada call sama, venture capital, aku lupa dari mana gitu. Dia itu, mau invest di proyekku, tapi, bisanya, tahun depan, karena, tahun depan, kecuali, dia, dia, dia tuh, bisanya, tahun depan, kecuali, kamu mau rilis token-nya itu, di bulan ini, atau bulan depan, gitu. Kenapa? Aku nggak tahu, tapi kayaknya juga, dengan alasan yang sama gitu. Ada katalisnya itu, karena Sizi, jadi, ketika Sizi bebas, jadi kayak, banyak token baru dan, ini kayaknya, salah satu, ini, faktor, jadi, aku kan kerja di, salah satu aluan ya, layar satu blockchain ya, harusnya, TGP itu, ini, boleh sebut merek? Boleh dong, boleh banget, disini ada, nggak boleh. Jadi, aku kerja di, salah satu, mantap. Mantap. Pak Yonatan itu, datangnya Pak Yonatan. Apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, bro bilang aja, aku juga penasaran, kamu dimana, kamu kan bisa dapat, info order kan, maunya gitu kan. Ini, jadi aku kerja di, salah satu aluan, namanya, Artela, Artela Network, jadi, sebenarnya, TGI ini, bulan ini Pak, DGI itu, sekitar awal bulan gitu. Tapi, entah kenapa, padahal, maksudnya, secara progres, roadmap, dan lain-lain, on track ya, maksudnya, semuanya aman. Tapi, entah kenapa, diundur jadi, sekitar, akhir tahunnya itu, mungkin salah satunya, ada insider-insider, banyak loh, maksudnya, nggak cuma Artela, ada beberapa, kayak swell, protok, terus apa lagi, ya itu, mereka, pada di akhir tahun semua, itu mungkin salah satunya, ada, insider-insider info, mungkin ya, ada info-info tertentu, kayak, tadi, Pak Andi bilang tuh. Kekirain, P-Network, bukan ya. P-Network. Jangan, jangan. Wow, men. Kira-terembukan, oh ya. Bukan, bukan. P-Network, ini, apa, banyak. Aduh, janganlah. Berbahaya. Guys, tapi aku, sebenarnya, genuinely, bener-bener, sangat, penasaran, kenapa, sampai, pemain serius, aku anggap pemain serius, karena kayak, misalnya, orang yang bikin projek, atau orang yang mau invest, dalam kasus Andi gitu kan, kenapa mereka, anggap aja, sampai memperhitungkan, eventnya, Sizi bebas, ke dalam, apa, framework mereka gitu, ke dalam timeline mereka. Maksudnya, kalau dalam aku, sebagai, ya, yang, yang, se, yang aku pikirkan, itu, it's just, an event aja gitu, dia juga gak mau, udah bilang, gak mau masuk ke, terlalu, involve ke crypto lagi, ke Binance lagi, so, bisa share gak sih, ada yang tau gak sih, the reason, maksudnya, yang beneran, kenapa gitu, kenapa sampai, sepenting itu. Bukannya, yang gak mau, gak mau, involve di, itu si, Vitalik ya, gara-gara punya pacar ya. itu juga, ini kita, gosip, malah gosip, gosip, gosip crypto ini, gibang crypto. ada satya di sini loh, satya, backnya nanti nangis gitu, kalau denger tuh, Vitalik punya pacar kan. kemarin, kemarin, kemarin juga dia nyanyi tuh, di stage, aduh, pusat. Bebas. Oke, oke, noted, noted. Oke, kalau gitu, kita move on, ke satu topik, yang menurutku, agak-agak, bikin semangat, tapi aku mau nanya, mau nanya pendapat teman-teman sih. Aku baru lihat, news, kalau China, lepas likuiditas. News ini, keluarnya, 25 September, kemarin, jadi baru berapa? Baru dua hari yang lalu ya. Aku share, ininya di sini ya. Apa, aku share newsnya di sini. Kitar 140 miliar dolar kali ya, kalau nggak salah. Ya, teman-teman bisa lihat nggak? Kelihatan kan harusnya ya. Oke, oke, jadi penduduknya, kalau aku bisa recap, di sini, ini dia, ini aku udah, warna-warnain. Kalau aku bisa recap, yang aku tangkap pertama, ada potong RRR, Reserve Requirement Ratio. Itu apa? Itu adalah, apa, kewajiban bank untuk simpan, sefraksi uang, yang disimpan, yang dia pegang, yang hasil tabungan orang ke dia, untuk sebagai dana jaga-jaga, reserve. Fraksional reserve, semua bank harus simpan. tapi, tapi kali ini, udah dipotong, 0,5 persen. Estimasinya, itu bakal buka likuiditas ke market, 141 miliar. Maksudnya, kenapa bisa begitu ya? Simpelnya, bank di China, jadi punya uang lebih, yang dia bisa pinjemin ke orang lain, bisa investasi di proyek-proyek. Kedua, mereka turunin buka KPR, untuk cicilan existing. Jadi, kalau ada user punya rumah, udah lagi cicilan rumah, bunganya turun. Ketiga, DP rumah baru turun, dari 25 persen ke 15 persen. Terakhir, nah ini juga menarik, refinance utang bank. Jadi, utang bank di refinance, mereka punya uang, punya dana, buat bisa buyback saham mereka. Kelihatan semuanya, buat kasih stimulus, ke pasar sih ya, aku lihat. Nah, aku mau nanya ke teman-teman, menurut kalian, ada bakal berdampak ke kripto enggak? Dan, so what's your thoughts? Stripulus pasti berdampak ya. Ini aja berarti, sahamnya, sahamnya aja udah naik, all time high nih. Sahamnya ya? All time high untuk 2024 loh. Oh ya? Jadi, waktu, waktu, 24 September itu rilis, dia langsung terbang. Terbangnya vertikal ya, langsung. Tuju langit. Mau ngejar bitcoin tadi. Karena aku dengar, sebenarnya, kan kita, yang kita dibilangin itu kan, China ngelarang kripto kan. Artinya warga China, enggak boleh main kripto, enggak boleh trading kripto, beli kripto, dilarang. Tapi aku baru ketemu itu, agency, katanya banyak proyek-proyek, di China yang cari talent. Banyak Pak. Banyak Pak. Banyak, banyak. Saking banyaknya, proyek-proyek di China. Oh talent karyawan maksudnya ya? Talent itu tim maksudnya? Web3, Web3 ya. Oh oke. Banyak Pak. Bagaimana saat, Budak Corporate? Nah ini, aku spill lagi nih. Jadi, sebelum mungkin ada news ini pun, maksudnya sebelum ada news ini, sebetulnya kan aku kan lebih memang, apa ya, terjun langsung ke komunitas gitu ya. Kalau aku sendiri pribadi, untuk trading gitu, mungkin waktunya agak jarang. Tapi aku lebih, terjun ke komunitas langsung. Dan beberapa alpha yang aku dapatkan, entah itu untuk airdrop, entah itu mungkin untuk market, itu berasal dari China kebanyakan. Apa namanya? Citi-citi China itu, kalau misalkan share info, itu luar biasa Pak. Kedua, komunitasnya mereka sebelum ini pun, bahkan istilahnya proyek yang tidak keluar ke China, itu rame banget di sana. Dan istilahnya mereka benar-benar punya komunitas yang, apa namanya, yang kuat. Contoh ada Artela. Artela sekarang ada sekitar 360-an ribu, namanya, di komuniti. Itu hampir 40% dari China. Komunitasnya gede banget. Secara market mereka siap, secara teh, secara komuniti, mereka siap, dan dukungannya aku lihat di Artela ini, dari sana benar-benar luar biasa Pak. Nah, aku lihat juga, apa namanya, sentimen dengan adanya news ini, tentunya pasti bakal ada pengaruh sih, untuk ke depannya gitu ya. Ini luar biasa sih, kalau di China. Boleh kasih share insight-insight lagi dong, soal proyek China? Waduh, banyak sih Pak. Banyak banget sih, apa namanya? Apa ya? Kemarin. Itu banyak sih Pak, temanku. Bahkan maksudnya apa ya? Kadang proyek ya, suatu proyek, crypto atau web trade, itu, mereka jalan nih, ke global gitu, dari list segala macam. di komunitas, apa namanya, komunitas globalnya tidak terlalu rame, yaudah, di sisaman mereka sendiri, tapi proyek tersebut jalan, dan, sangat besar, apa namanya, volumenya, gitu, luar biasa sih aku, maksudnya, heran juga, mereka bubble-nya tuh kuat banget. Banyak proyek, web 3 NFT, itu seperti itu. Itu luar biasa sih, kalau aku bilang. Mainnya di mana sih Seth? Maksudku, kalau orang umum kan, misalnya mainnya, kalau Solana, mainnya di Jupiter, atau misalnya, tradingnya di, di tempat yang umum gitu kan, kalau komunitas China tuh, dia punya deck sendiri, atau gimana gitu maksudnya, atau, ya, pusat keramaiannya di mana? Kemarin, kemarin kalau nggak salah tuh, kalau, Pak Bindi Kenal, dari, mereka tuh pakai FAI, kalau nggak salah ya, maksudnya untuk platformnya, terus, banyak kan di deck sih, di, mereka mainnya on-chain. FAI itu apa ya? Aku nggak familiar sih. Itu kayak platform, ya ini platform trade, ada meme juga di sana, dan lain-lain. A-I gitu. A-V.A-I. Kalau nggak salah, namanya F.A-I. Jadi, mereka pakai bahasa, Romawi ya? Bukan pakai bahasa China ya? Ketiknya ya? Maksudnya, di keyboard, di alamat website tuh, pakai bahasa, alfabet? Atau gimana sih? Alphabet. alfabet, 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 alfabet. Itu, salah satu yang, salah satu yang dipakai ya, maksudnya ya. Itu untuk memes, dan lain-lain, itu lumayan lengkap. Ini bukan promosi ya, maksudnya, tapi, yang aku dapat dari, info dari beberapa temanku, mereka salah satunya pakai itu, untuk trade gitu. Terus, aku pernah ya, masuk ke beberapa website, itu kan bahasanya Chinese semua kan? Itu, cara orang, biasanya gimana sih, nembusnya, supaya kita orang luar tuh, bisa, bisa rumayan, masuk ke sana, rumayan ngerti, ada tips nggak sih? Kalau, itu, apa ya? Biasanya sih, mereka ini, kadang juga, masuk komunitas sih pak, maksudnya, dengan masuknya, kita ke komunitas kan, bisa minta tolong, minta bantuan, dan teman-teman yang disana, bisa komunikasi dengan bahasa Inggris ya. Mereka juga, banyak yang bisa komunitas, pakai bahasa Inggris, walaupun sebenarnya, lumayan jarang ya. Ya, itu sih, masuk ke komunitas, biar bisa minta tolong info terbaru. Karena, kalau di komunitas, maksudnya, infonya lebih cepat sampai sih. Siap, siap, thank you, thank you, thank you, thank you. Oke. Itu, ngumpulnya di, kalau, tadi kan, masalah mainnya itu, tapi, ininya, grupnya itu, dimana sih, Discord, masih Discord Telegram gitu. Telegram kan, di band tuh, di China tuh. Di Discord kebanyakan sih. Discord sama, biasanya mereka share, di Twitter gitu. pakai Twitter. Yang aku sering lihat di Twitter. Oke, oke. Noted, noted. Oke. Apalagi ya. Oh, ada, ini guys, apa, Binance nih. Sekarang, entah kalian nyadar atau enggak, bisa, bisa dibilang, rumahnya memes gitu. Yang list, coin-coin serius, project-project serius, udah lama banget enggak, di listing. Ada, ada any thoughts enggak sih? Udah kayak kebun binatang sekarang, Pak. Gimana, gimana, cerita dong, any thoughts enggak sih? Apalagi, Satya tuh, kerja di project kan gitu. Sok, sok. Jadi, ada berapa, ada berapa, ada berapa, sekarang, terakhir, terakhir aku trade, masih 267 apa ya? Sekarang, udah berapa, udah berapa ribu, jangan-jangan sekarang. Jumlah coin ya, maksudnya ya? Atau apa? Iya. Oh iya, aku tahu, aku tahu angkanya soalnya, waktu itu, skripku kan, nyekan seret, itu 267 tak, terus itu. Aku jadi ingat, jadi ingat angkanya, berapa fairnya. Kenangan lama, terungkap kembali ya? Banyak sih, Pak. Itu, waduh. sebenarnya ya, kalau, kalau, kalau kata, apa? Ada game yang lagi hot nggak? Itu model. Mugen, Pak. Itu, itu naiknya gila-gilaan tuh. Ini binatangnya ini. Sebenarnya itu kalau, kalau ngomongin lagi, lagi, apa, bull season kayak gini nih, sebenarnya tuh nggak cuman, kalau algo trade itu, itu nggak cuman sekedar naik, turun aja sih. Kita tuh bisa ambil arbitrage juga. kayak misalnya mudeng gitu. Itu pasti kalau, kan itu baru kan, kalau koin-koin baru itu kan, liquidity-nya tuh nggak tersebar rata. Jadi itu, ini, harganya tuh bisa beda-beda tiap exchange gitu. Jadi kalau kita punya, bisa connect API-nya exchange, ABC gitu. terus pas harganya itu beda gitu, pas split second itu, ya kita bisa beli di sini, jual di sini gitu. Itu, nah itu aku penasaran dari dulu ya. Itu sebenarnya, bisa kita lakukan pakai account biasa nggak sih? Atau harus account yang VIP atau apa, biar connect API-nya lebih cepat gitu? Nggak sih, masalahnya itu. Nggak, Pak. VIP atau nggak, tapi infrastructure kita aja. Kalau biasa, ya nggak cukup cepat sih. Jempolnya, beli di sini. Harus pas, ya. Karena saya tahu ko ya, kliennya exchange, kalau yang levelnya institusi, atau yang high grade-nya VIP, salah satu kelebihan mereka tuh, mereka dapat connection speed lebih cepat gitu. API-nya gitu, dikasih yang lebih cepat. Aku pernah, aku tahunya gitu gitu. Maksudnya, tapi menurut Andy, itu doable ya, kalau yang biasa. enggak sih, kalau speed enggak, tapi sub-account sih. Kayak Binance gitu kan, kalau baru VIP dulu kan, baru punya sub-account kan. Atau nggak tahu, nggak tahu. Sekarang dulu, dulu aku harus VIP dulu sih, baru bisa punya sub-account. Jadi bisa tak silo-in, beberapa, ini apa, jadi beberapa account dalam satu, akunku gitu. Nggak tahu. Bisa, bisa. Sekarang udah bisa ya? Sudah, sudah bisa open-account ya. Dulu tuh, kalau OKX itu baru, itu bisa, terus kayak, oh iya, FTX. Sebenarnya, kalau yang ngomongin, engine paling keren itu FTX sih. Dia nggak ada, kalau main di futures, nggak ada, itu kan ada, ada rate limit, 240, per menit ya, kalau di Binance tuh, 240 hit rate limit, FTX per menit. Jadi, itu juga PR sih, kalau Binance tuh, jadi harus mikirin, biar, biar, troto, itu balik lagi, biar troto nggak, nggak ngelebihin dari 240, per menit. Karena kalau, berarti kan, satu detik itu cuman, bisa trade 4 kali kan, gitu. Nah kalau kita, trade di 20 pair gitu, kan PR tuh. Mandek berarti ya, stuck tuh ya. Iya. Telat ya, ininya. Tapi ya sama aja, kalau dulu VIP juga, tetap aja, nggak, nggak, tetap 240, ada rate limitnya segitu itu. Tadi pertanyaannya apa, malah kemana-mana. Itu kalau, kalau di Binance, aku kerasa banget sih Pak, kerasa banget itu, kalau di Binance. Jadi, istilahnya, kalau kata anak-anak tuh, malah sekarang, Binance kerasanya kayak, jaman Hotbit 2021. Segala macam memes, di-list sama mereka. Kedera setara. Kedera setara. Karena, apa namanya, maksudnya kan, kalau aku ya, maksudnya, juga, terjun ke iDrop, gitu ya, istilahnya, token-token yang baru rilis, juga. Biasanya, biasanya, kalau misalkan, sebelum era, Pak RT sekarang, Pak RT yang di Binance, sebelum era Pak RT itu, apa namanya, token, yang waktu list di Binance, itu sangat dinanti-nanti, Pak. Biasanya kan, kita list, mungkin di exchange, Maxi, jam sekian, dan, apa namanya, di, mungkin di OKEx, atau di Kucoin, dan lain-lain, jam sekian. Biasanya, Binance ini, kita paling nanti-nanti, sampai kita, biasanya nyebut, raja terakhir, gitu, Binance. Karena dia, apa namanya, signifikan banget, ngaruh, pump, misalnya, apa namanya, kita biasanya sell di situ, di Binance, karena, biasanya pumpnya gila-gilaan. Tapi, untuk akhir-akhir ini, semenjak, ya, dibekang Pak RT, nggak tahu ya, kenapa, agak berkurang satu, itu, sampai, follow apa, biasa aja, jadi, udah, 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 udah biasa gitu, udah, teman-teman udah mulai sell di beberapa, exchange lain, jadi, udah setara lah, biasa aja, terus, apa namanya, untuk memes, aku juga merasakan, ada beberapa proyek besar, yang malah justru belum, dirilis sama, Binance ini. Ya, karena, kalau aku lihat, emang, kondisinya juga agak beda sih ya, maksudnya, kondisi, Binance yang sekarang, sama Binance yang dulu, ya, kalau dari segi, retailnya juga beda, retail yang dulu, semangat, beli koin-koin serius, semangat, apalagi dulu, waktu jamannya, COVID, boomnya COVID kan, aku, aku ngerasa, kita semua, punya harapan, yang besar, kalau, kripto ini, akan jadi, kayak, akan besar, akan dipakai oleh, seluruh dunia, bener-bener masif, utility besar semua, jadi, ada impian ke sana, ada harapan ke sana, ya, makin lama kan, sekarang kita makin ngerti, oke, pasarnya lebih niche, bisa masuk, tapi gak secepat itu, aku rasa, ada realisasi itu juga ya, eh, guys, kalau gitu, aku mau sambung, ke, ngomong pasar, ngomong global, Donald Trump, menurut kalian, apalagi aku mau nanya, khusus ke Andy ya, yang baru dari Nashville nih, menurut kalian, emang, efek Trump ke, kripto, sebesar itu gak, kita ngomong, dari ucapannya kan, makin sering nih, Trump makin ngomong kripto, ya, dan juga, bentar lagi, mau pilpres kan, so, what do you guys think, kalau politik itu, kalau politik itu, perlu, sebenarnya gini sih, kripto itu kan selalu perlu katalis aja sih, menurutku ya, kripto itu perlu katalis, jadi setiap kali ada, ada momen politik, ya, pasti, ada yang, kemudian, mau ngambil, kripto sebagai, user base-nya mereka, gitu sih, dan, alasannya Donald Trump, kayaknya sih ya, pragmatis juga gitu, karena dia, oh ini itu, kalau misalnya gue ngomongin, tentang kripto, pro bitcoin itu, gue nambah user base gue nih, jadi yaudah, dia gitu, padahal dia, ngerti-ngerti kagak gitu kan, sebenarnya gitu, tapi yaudah, kalau kita ya oke-oke aja, ya sama aja lah, kalau pilpres di sini juga, joget gitu, terus apa gitu, itu sebenarnya simply, simply, apa yang dimau sama user, kayak gimana, kita kasih, kita suka sama kita, tapi kalau ngeliat, ini ya, karena aku juga pas di Nashville kan, itu ada, pas Donald Trump, dikasih speech kan, aku gak masuk ke situ ya sih, karena, waduh, itu antrenya panjang banget, aku ngeliat dari ini aja, dari, dari, dari screen di, di ruangan sebelah gitu, tapi emang, emang gila sih, jadi tuh, emang penuh banget, dan, ya, pokoknya, begitu Trump ngomong, bitcoin apa, terus semua, aduh, weee, gitu ya, apa lagi sebenarnya, di Indonesia gitu, esensinya tuh apa gitu, tuh gak, gak ini, terus, gak, gak, gak terlalu jelas gitu, yang ada nanti, abis itu kan kayak, apa, analis-analis politik, atau, apa tuh, yang pendukungnya, dia akan mencoba, menerjemahkan gitu, dengan analis-analis, analis-analisnya, post-mortem mereka lah gitu, ya, ini, ini lah, sama kayak, setiap kali, setiap kali juga, kalau, apa, market, kenapa gitu, ada kejadian apa, terus ada market crash, abis itu kan, akan ada, analis-analisnya, yang menjelaskan, apa yang terjadi, gitu kan, ya, soalnya mereka gitu kan, padahal, gitu, gitu, kalau menurutnya gitu sih. Aku mau nanya ke, Yonatan, algo trader, ini, selama ini jadi, salah satu pertimbanganmu gak sih, kalau, newsnya Trump tuh, jadi pertimbanganmu, kriteriamu, buka trade, atau tutup trade, gak pernah, soalnya dia kan sudah, pertama kali ketembak, hype-nya besar, kriptonya naik, ya, tapi, yang terakhir kan, ada isu dia ketembak dua kali, tapi kan, sebenarnya bukan percobaan pembunuhan, ke dia sih, kayak ada orang berantem, ada tembak-tembakan, jadi kayaknya, dan, dan dia ada kejolak kan, dari kriptonya kan, gak ada, gak ada pergerakan, kayaknya sudah-sudah gak, sudah lewat sih ya, menurut gue, lebih-lebih ke, aku sih, lebih lihat ke ini sih, di Q4 sama Q1-nya sih, kan sudah dari dulu-dulu, di Juni-Juli kan, aku sudah lihat kan, behavior dari pergerakan market, memang Q4, paling ditunggu-tunggu, makanya kayak, efisinya CND, sama, apa, timnya dari si Artela, gitu kan, menunggu-nunggu, CZ sama Q4 kan, CZ kan berarti, akhir September, sekarang ini kan, ini kan berarti, tiga hari lagi, sudah Oktober, sudah Q4, ya, kayak cocok-cocok logi lah, kalau aku lihat, dan berdasarkan algorit pun, aku lihat, bin ratenya, untuk di, apa, Q4 sama Q1, memang lebih bagus, jadi memang, semuanya memang mendukung, semesta mendukung lah, jadi kita ratakan hal, jadi, ada, 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 ada atau tidaknya ini, nggak terlalu, significant gitu ya, US election ini, ini kok nggak ada ya, 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 itu pengaruh juga, tapi kan kebetulan, di quarter 4, kayak, saling, meng-employment ya, timingnya ya, kalau sejarah, sejarahnya kan, kalau Q4 itu kan, window dressing kan, buat company kan, untuk ini kan, tapi terus ya, I mean, kalau, aku, orang yang skeptis terhadap, analisa technical ya, karena, buatku, itu, sebenarnya itu, technical analysis itu, self-fulfilling, prophecy gitu, jadi, sebenarnya, semua ini, semua orang trader ini adalah, nyari-nyari, eh, ada momen apa yang, kita semua beliuk gitu, nah, itu tuh, semua meraba-raba seperti itu gitu kan, jadi, ketika nyari katalis-katalis apa yang kemudian, oh itu barengan gitu, kemudian, itu, yaudah, tanggal sekian gitu, kalau misalnya ada momen apa yang kemudian, kita semua punya, punya, apa ya, punya anchor ke arah situ, December Q4, karena itu mau akhir tahun, mau Natal gitu, itu ya, yaudah, karena semua orang, berpikir bahwa orang lain akan, membeli di tanggal seperti itu, maka terjadilah, gitu, ya itu, itu pengaruh juga lah, itu pengaruh juga, harganya turun, nanti semuanya ganti lah pokoknya, naratifnya kan, ya, pokoknya anything, pokoknya naratif, follow the price deh, ya, 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 thank you, ini udah ngobrol, udah hampir sejam, thank you, udah temenin aku ngobrol, malam yang ceria, semoga, ini, kita rekaman, Jumat malam, rencana tayangnya, Sabtu pagi kan, ini kita, moment happy, karena hijau, jadi semoga, pas upload, masih tetap kondisinya sama ya, mungkin gak ada yang lain-lain, jadi, jadi, jadi gak nyambung gitu kan, jadi gak nyambung gitu kan, suasananya, sama yang pas nonton, jadi gak nyambung, guys, ada any last word, untuk yang nonton, any last word, apa ya, jangan lupa beli ya, beli apa ya, jangan lupa follow Pak Yunata nih, jangan lupa beli gitu, jangan lupa, kalau dia turun besoknya, enggak 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 enggak, langsung diralat, enggak enggak enggak, jangan lupa, KYCP Network, akan segera main net, udah pesen Pak Jiro, ini namanya nih, P Network nih, udah pesen Pak Jiro, di share sama mereka di Facebook, oh iya, semangat ya, guys, aku taruh, taruh link, teman-teman diskusiku ini, di deskripsi video, nanti mampir-mampir, ke mereka, semangat senyum, semangat hijau, semoga, lengket, bye-bye, bye-bye, bye, terima kasih semuanya, bye-bye, 07-11-11-11-11-11-1-14-18-11-18-13-2-1-erapeutIC-17man, Terima kasih.